Sidang lanjutan kerajaan fiktif Sunda Empire kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga petinggi dari kerajaan fiktif tersebut untuk mendengarkan keterangan saksi. Tiga terdakwa, Rangga Sasana, Nasribang, dan Ningrum Ningsih kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam persidangan, para saksi mengaku bahwa para terdakwa pernah menunjukkan rekening kerajaan Sunda Empire sebesar 500 juta dolar AS kepada para saksi. Para saksi juga masih mempercayai 15 Agustus mendatang, seluruh negara di dunia akan mendaftar ulang kepada kerajaan Sunda Empire. Ratu Sunda Empire, Ningsi Ningrum diakui oleh para saksi sebagai keturunan dari Alexander the Great. Kemudian memberi fasilitas asuransi sampai mati. Oke, selama ke-2 tahun sudah kerjaan yang boleh itu? Belum, yang ketiga adalah memberi tepat, artinya seorang tidak boleh sebarang untuk di jalan-jalan. Dalam keterangan ini itu mereka merakui bahwa mereka sering datang ke pertemuan-pertemuan. Pertemuan, dan memang setiap pertemuan itu dihadiri, setidaknya seratus-seratus kekurangan yang ada di pemerintah dan lain-lain. Dan memang yang disampaikan itu adalah tontonan dunia baru dan lain-lain. Dan mereka setelah kita gali juga seperti tidak yakin. Seperti tidak yakin dan tidak merasa itu terwujud. Artinya janji-janji yang selama yang disampaikan oleh Sunda Empire itu tidak ada yang terlaksana sampai sekarang. Dan itu bagian dari proses pembuatan yang kami dihadapan hakim. Jadi, untuk mengetahui.